oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ketemu lagi di channel kita yang reza jadi ini masih siang hari kita sama kameramen lagi jalan-jalan guys kemarin kita sudah bikin vlog kita jalan-jalan hunting di pasar pasti kita hunting monyet nah jalan kali ini kita nemu monyet apa lagi beruk jadi kita kali ini nemu beruk dan monyet pantai nah biasanya kemarin kita di komen itu ada juga yang tanya bedanya monyet pantai dengan beruk itu seperti apa jadi bedanya seperti apa karena saya gak bisa membedakan emasnya saya gak bisa apa namanya menciptakan penjelasan seperti apa karena emang saya gak ada gak ada monyet beruk jadi mau mau membedakannya itu susah nah kebetulan kita di pastini ketemu ada monyet pantai dan juga monyet beruk jadi pas banget kita mau jelasin perbedanya yang kelihatan aja seperti apa nanti kita akan membedakan kita akan apa namanya ngasih tau perbedaan itu seperti apa mungkin yang terlihat aja jadi misalnya dari bentuknya terus manganepi mungkin untuk lain-lainnya untuk masalah tempat tinggalnya dimana terus untuk cara interaksinya gimana itu mungkin ada lagi penjelasan lain lah jadi kali ini kita cuma menjelaskan yang terlihat aja langsung oleh mata kita jadi kita bisa membedakan dengan cara melihat langsung nah jadi gini guys ini teman-teman bisa lihat itu disebelah sana ada monyet beruk aduh suara saya hilang lah itu ada monyet beruk jadi teman-teman bisa lihat monyet beruk itu salah satu cirinya itu adalah ekornya pendek nih teman-teman bisa lihat tuh ekornya tuh pendek berbeda dengan monyet pantai yang ekornya panjang makanya kalau monyet pantai itu biasa disebut juga monyet ekor panjang nah biasanya kalau monyet beruk itu warnanya itu cenderung kalau masih kecil itu warnanya cenderung coklat coklat ada garis hitam di bagian tengah nah itu monyet beruk biasanya seperti itu nah berbeda dengan monyet pantai juga kalau monyet pantai mungkin waktu kecil itu warnanya hitam dan masih ada garis di tengah itu warnanya hitam juga nah itu itu sudah kelihatan banget bedanya waktu baby waktu bayi itu sudah kelihatan bedanya jadi teman-teman bisa membedakan kalau monyet beruk itu warnanya coklat kalau monyet pantai itu kayak gitulah hitam abu-abu ataupun ya ada juga yang coklat cuman kalau coklat jarang juga tuh jadi yang terpenting itu teman-teman bisa lihat langsung dari ekornya kemudian dari dari kepalanya kita cek dari atas ya jadi untuk kepala kebetulan untuk monyet beruk itu sedikit apa ya gundul adidaknya gundul potongnya cepat wih monyet beruk itu kalau masih baby itu seperti itu dia gundul cenderung cepat jadi atasnya itu hitam samping-sampingnya itu seperti apa jenisnya botak wih wih monyet beruk kita bisa lihat bedanya ini kalau monyet pantai seperti ini ini walaupun baby usia 2 bulan 3 bulan cuman kepalanya itu enggak enggak sebulet enggak sebulet monyet beruk kayak ini lebih agak apa ya di tiga wih ya pokoknya berbeda kalau beruk itu agak ya bulet lah ya bulet tuh dari kepala kemudian dari moncong hidung nah itu juga beda teman-teman jadi kalau monyet beruk itu hidung dan mulutnya itu lebih besar maksudnya lebih pokoknya bengkak bengkak gede dibandingkan monyet pantai kalau monyet pantai itu dia enggak begitu merongos lah dia masih mancung mancung cuman enggak merongos kalau monyet beruk itu lebih bengkak mulutnya dan kelihatan lebih merongos karena apa giginya itu lebih besar-besar jadi kalau beruk itu giginya masih gede-gede pokoknya ngeri lah itu monyet beruk tuh teman-teman bisa lihat tuh terus kemudian untuk besarnya teman-teman bisa lihat nih jadi kalau udah gede itu lebih besar monyet beruk daripada monyet pantai gitu ya teman-teman jadi kita sambung nanti kalau ini rame kita lanjut part 2 guys oke itu tersidiri kita hanya di Erwin Reza bye-bye selamat menikmati